selamat menikmati warnanya itu soft enak dilihat apalagi identik warna cewek tapi dipakai cowok bro jadi agak unik sendirilah intinya seperti itu bro kalau warna biru udah umum, hijau umum merah udah biasa, putih polos biasa tapi kalau putih sama pink, oh ini jami bro, judulnya adalah PC nge-pink, kayak gitu bro tapi saya menggunakan motherboard terbaru dari AMD, karena kemarin saya sudah ulas prosesor terbaru Ryzen 9000 series, tapi memakai motherboard yang 600 series sekarang keluar motherboard baru yaitu motherboard 800 series waduh bang upgrade lagi, gak perlu enaknya lagi, kalau AMD ini soketnya tetap bro AM5, support 7000 8000, 9000 prosesor, tinggal kamu update di BIOS, kalau misalkan pakai 7000 atau 8000 bro, jadi bisa dipakai Ryzen AI atau Ryzen non AI 9000 seperti ini terus 800 series ini ada macam-macam ya bro ya kalau saya baca-baca di sini itu ada X870E, sama aja dengan X670E ya, sama aja E itu ekstrimnya, bedanya itu di dual chipset, terus habis itu X870 B850 B840 jadi ada 1, 2, 3, 4 motherboard yang saya bawa ini yang saya pasang ini di X870 bukan X870E nah, terus perbedaannya antara motherboard E sama non E untuk seri X BCI lensnya kalau saya baca-baca bro ya antara X870E sama yang non E ini bro itu bedanya ada di 44 total BCI nya 24 untuk 5.0 nya kalau yang ini 36 24 untuk 5.0 nya tapi kalau X670E itu total sama BCI 5.0 nya itu sama bro jadi 44 dan 24 tapi kalau X670 melawan X870 ini baru beda karena naik dari 8 untuk BCI 5.0 nya naik menjadi 24 untuk BCI 5.0 nya bro terus USB 4.0 kecepatan 40 GB per second atau kalau sudah sertifikasi Intel berarti disebut Thunderbolt itu menjadi standar untuk X870 dan X870E bukan opsional lagi seperti X670 atau X670E itu kan kalau kita beli modot-modot mahal baru ada 4.0 USB nya kalau murah-murah ya enggak ada tapi kalau di X870 atau X870E itu sudah standar dan pasti ada digunakan untuk apa macam-macam karena hadiah-hadiah ke depan ini kita enggak tahu kecepatannya semakin lama semakin tinggi butuh transfer data juga semakin tinggi contohnya seperti Wacom Sintiq yang layarnya langsung terus pakai VGA eksternal atau yang lain-lain jadi ada dua dulu bro tapi kalau kamu pakai B850 atau B840 itu USB standarnya masih 3.2 bro tapi kalau udah 870 870E baru 4.0 kalau saya baca-baca disini seperti gitu bro kayak terus-terus belah berarti ya terus kalau kamu ingin overclock kamu bisa mulai pakai B850 kalau saya baca-baca disini B840 itu hanya bisa memori saja tapi B850 X870 X870E kamu bisa overclock prosesor sama memori nah kalau ini saya pakai motherboard dari Asrock X870 non-E Steel Legend Wi-Fi Steel Legend ini memang motherboard legend dari seri AM4 itu pernah ngeluarin warna pink satu-satunya motherboard warna pink satu-satunya motherboard warna putih yang murah tapi fiturnya lengkap dan tetap dipertahankan sampai ke 800 series bro murah putih fitur lengkap ada di Steel Legend ada yang Wi-Fi ada yang non-Wi-Fi ini ATX besar jadi ada mini-ITX ada medium ATX sama ATX micro ATX sama ATX jadi kalau ATX kamu pasang casing besar ini kelihatan penuh kelihatan padat kalau pasang MATX kelihatan ada kopong-kopongnya dikit lah bro seperti gini kamu bisa lihat desainnya cakep banget warna putih ini sudah 14 plus 2 plus 1 power piece desain VRM nya untuk mendukung daya ke prosesor itu ada banyak disini disini sama sini makanya untuk seri yang murah sama seri yang mahal itu beda di VRM semakin rendah 840 850 VRM nya sedikit semakin tinggi 870 870 otomatis VRM nya akan semakin banyak untuk menyuplai daya ke prosesor pada waktu kamu overclock melakukan pekerjaan tinggi dengan TDP tinggi itu bisa merata suplei dayanya terus kalau untuk storage nya di bagian atas ini bisa pakai PCIe 5 ini Blazing M2 kalau di bawah ini ada 2 PCIe 4 untuk memorinya sudah pakai DDR5 ya bro DDR4 sudah gak bisa built-in Wi-Fi 7 bro jami soro bukan Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 di bagian belakang sini sudah ada bluetooth nya juga ya ada dual USB 4.0 jadi 40 GB per second di bawahnya 40 GB per second yang lainnya USB tipe A 3.2 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buset 9 USB tipe A ditambah 2 USB tipe C 4.0 ngeri kalau saya baca-baca disini kapasitornya itu bisa bertahan sampai 20.000 jam tulisannya eksklusif 20K cap with black capacitor kalau motherboard high-end Asrock Steel Legend ini itu pasti menggunakan 8 layer PCB jadi ada yang pakai 6 ada yang pakai 8 bro bisa lihatnya di website nya kalau 6 ya fiturnya sedikit kalau 8 fiturnya banyak kok bisa bang jadi gini loh bro semakin banyak layer otomatis pabri itu bisa memasukkan banyak apa ya fitur motherboard murah itu kan 4 layer tengah-tengah 6 layer 8 motherboard mahal jadi kalau 8 layer 8 lantai 8 apa ya 8 ruangan jadi kamu bisa masukkan ruangan 1 wifi ruangan 2 bluetooth disini gen 5 nya disini RGB disini fan nya disini apa disini port ini port ini jadi masih banyak tempat untuk memasukkan fitur ke dalam motherboard karena layer nya ada 8 lapis kayak gitu bro nah memakai X870 steel legend wifi ram nya memakai kingstone 16GB 8x2 DDR5 DDR4 udah gak bisa loh ya ini memakai DDR5 di 5200 memakai prosesor AMD reason kemarin itu saya ulas 9900X tapi ini saya pakai 9700X 5,5GHz 8 core 16 street kalau untuk storage nya memakai NVMe Ventus di 512GB VGA nya nah ini bro karena saya sering baca di komen-komen tuh bro ya dah paling bener tuh prosesor AMD VGA nya kubu hijau oke lah sekarang prosesornya AMD VGA nya kubu hijau memang bener kok bro AMD tuh punya prosesor paling kenceng coba VGA nya gimana gitu loh tapi Nvidia itu punya GPU paling kenceng nah makanya dipadukan bro prosesornya AMD GPU nya Nvidia di RTE 4060 Ti 8GB wide edition nah ini wide edition mereknya Zotac terus kalau untuk power supply nya ini saya pakai power supply Deepcool PN750M 750W 80 plus gold full modular ini gak mahal karena sudah PCI 5.0 dan ATX 3 terus kalau untuk fan-fan nya saya pakai Deepcool FC120 disini ada 1 2 3 4 5 ini bukan fan medang-mending ya bro kalau fan-medang-mending 30.000-40.000 ini harga fan-nya 3 fan ini di sekitar 150.000-200.000 jadi mahal fan-nya ini bro terus suka saya casing ini bro karena depannya lubang-lubang jadi bisa nyerap angin segar dari depan pakai 3 fan ini ditarik ke atas yang di bawah narik ke atas dan dibuang ke belakang seperti ini bro cakep ya bro sininya temper power supply nya ada di posisi sini kamu bisa pasang hadis mechanical juga di bagian dalamnya bro atasnya jaring-jaring kalau untuk water nya bisa di 240 mm kalau ingin 360 meter ya ditaruh di depan oke seperti ini aja sih bro kalau untuk harganya ya estimasi di 20 juta tapi kalau ingin irit lagi kamu bisa reduce komponen kamu mending-mending bisa turunkan turunkan sampai ke merk yang gak jelas jatuhnya mungkin di antara 17an lah ya bro intinya seperti gitu tapi semua kembali ke selera oke sekarang matinya kita tes di beberapa game software benchmark dan lain-lain check it out selamat menikmati 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 intinya itu enak dipakai dan masih oke 2-3 tahun ke depan kalau kalian pengen ngerakit seperti ini budgetnya segitu kalau pengen direndahkan lagi pakai yang biasa-biasa ya lebih murah atau dibikin mahal juga bisa jangan lupa pakai motherboard Astrox 870 atau yang E Steel Legend WiFi Bro saya Dedy Kisian di Kioscom Channel Salam Teknologi